jadi guys banyak pertanyaan bagaimana bang supaya panen pertama itu bisa cepat ya guys ya karena postingan instant itu ada satu minggu bahkan empat hari setelah full itu udah tumbuh jamur guys nah bagaimana bang caranya bisa seperti itu untuk informasi lebih lengkap dan lebih detail kalian harus nonton videonya ini sampai habis karena akan kita bahas tuntas ya guys ya buat teman-teman jangan lupa di subscribe jangan lupa di tonton videonya sampai habis Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel Oke guys jadi agenda insan hari ini tuh pengomposan nah guys ya serbuknya ini baru datang semalam sebenarnya tapi karena ya sebagian udah ada yang kering ya mungkin udah lama dipanglong kemudian karena juga bahan baku insan itu udah habis dan ada target pengerjaan log langsung kita kompos aja lah ya guys ya mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan guys Nah jadi sesuai dengan kondimah di depan tadi ya guys ya di awal video Bang kenapa Bagaimana caranya supaya tumbuh jamurnya itu cepat karena postingan instant itu terutama di rak yang ini sesuai dengan eksperimen instant Nissan pernah bilang ya Nah ini baru tanggal 22 22-28 6 hari di sebelah sana ada lagi yang lebih cepat ya guys ada tanggal 24 pembukaan cincin ini tanggal 28 Nah jadi masih empat hari itu udah rata-rata tumbuh ya walaupun belum rame tapi udah ada yang tumbuh lah ya guys ya Nah ini yang tumbuhan empat hari setelah buka cincin maksudnya itu bukan empat hari itu langsung tumbuh semua serentak enggak guys tapi dalam satu periode itu barengan buka cincinnya nah jadi itu empat hari adalah rekor tercepat Insan itu udah pada tumbuh ada yang empat hari lima hari enam hari dan seterusnya nah seperti itu lagi tapi di empat hari itu udah pada tumbuh guys ini lihat biglok jumbo Insan guys ini panenan pertama ya guys ya masih sangat rame ya guys ya Nah mudah-mudahan udah dapat setengah kilo lah ya Nah ini guys ini dari bukaan cincin tanggal 24 ya guys ya nih teman-teman bisa lihat ini udah mulai ada pinhead nah kemudian ini lagi pinhead tanggal 24 padahal pembukaan cincinnya ini baru tanggal 28 yang memang belum rata ya guys ya tapi ini udah ada yang tumbuh pinhead lebih dari sepuluh backlog guys lihat ini di belakang bahkan ada yang tiga ya guys ya tiga hari nah karena ini kan kemarin pas ini tumbuhnya ini udah besar seperti ini ini juga udah besar jadi baru semalam tumbuhnya nah jadi bagaimana Bang tipsnya supaya bisa cepat tumbuh seperti itu nah yang pertama kalian harus perhatikan tampilan biglok Insan ya guys ya bedakan dengan punya kalian punya kalian udah dipotong gini apa belum bisa nah jadi syarat untuk tumbuh cepat kalau dari versinya Insan ya guys ya itu ya ini harus dibuka dulu permukaannya nah itu syarat-syarat apanya layar syarat umumnya lah setiap beglok bisa diperlakukan seperti itu kemudian yang kedua penggunaan serbu kayu guys jadi Insan kalian disini pakai serbu kayu karet jadi kalau teman-teman mau coba tiru supaya bisa cepat tumbuh itu bagaimana Nah itu pakai serbu kayu karet nah kemudian yang ketiga penggunaan nutrisi beglok jumbo guys Nah jadi ini kemarin itu sebenarnya untuk beglok jumbo ya guys ya tapi karena kita kehabisan plastik adanya beglok kecil jadi Insan coba aja untuk buat beglok kecil dan ternyata hasilnya lebih cepet guys guys tumbuh untuk tahu nutrisi lebih lengkap tentang beglok jumbo nya kalian bisa tonton video Insan yang lainnya bisa di beranda Insan ini udah ada video pembahasannya Nah itu yang ketiga kemudian yang selanjutnya adalah yang pasti pakai bibit dari Insan guys ya ini ini kan bibit versi Insan ya saya blog versi Insan bibit versi Insan media versi Insan Nah jadi kalau kalian udah ngikutin step-step step tersebut kemudian belum maksimal tumbuhnya masih di atas 10 hari Nah berarti kan dari bibitnya ya karena penggunaan bibit pun yang ketajamannya itu berbeda guys jadi semakin tajam semakin cepat penuh semakin cepat proses pelapukan semakin cepat tumbuh pinhead Nah jadi seperti itu guys itu adalah beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman ikutin kalau misalkan teman-teman mau coba eksperimen Insan nah seperti itu ya guys ya Jadi kalian garis bawahilah hal-hal yang udah Insan jelaskan tadi kalau ada yang masih kurang jelas silahkan ditanya aja soal masalah bibit itu ya memang variasi lah ya guys ya ada yang bagus ada yang sedang ada yang kualitas mungkin kurang bagus ya kalau dilihat dari kasat mata ya sama-sama pasti putih semua jamur tiram tapi untuk nutrisi dan ketajamannya itu pasti berbeda-beda guys jadi ya kalau satu minggu sepuluh hari masih oke lah ya guys ya yang penting kalian buka gini permukaannya jangan kalian masih pasangin kertas kalian udah laporan nggak tunggu-tunggu jamurnya seperti itu guys Nah kalau ada yang kurang jelas kalian tanyakan aja ya guys ya yang mau pesen backlog untuk wilayah Sumatera Utara juga masih siap diterima tapi harga promo sudah habis ya guys ya kalian akan dapatkan harga normal Insan sudah sedang menyiapkan backlog untuk yang mendaftar-daftar promo ya guys ya kemudian yang mau daftar pelatihan online juga bisa kalian dapatkan resep rahasia bagaimana cara membuat backlog yang seperti ini ya guys ya terutama dari bibitnya dan juga step by stepnya karena secara formal juga udah Insan jelaskan sih tapi kan itu secara formalnya secara umumnya untuk secara khususnya kalian harus daftar pelatihan online guys ya ilmu itu mahal dan ilmu itu bisa diwariskan sampai ke anak cucu guys Oke guys terjumpa di video berikutnya kalau ada yang selain saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya